Terima kasih. 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 Silahkan duduk, Seth. Saya baru saja memeriksa laporan pinjaman karyawan di kantor ini. Dan Asep termasuk salah satunya. Iya, Pak. Dan menurut laporan ini, Asep belum membayar pinjaman sebesar 3 juta rupiah. Apa betul, Seth? Betul sekali, Pak. Saya hanya ingin menanyakan, kapan Asep mau membayarnya? Ya, karena Asep sudah lewat dari 3 bulan dari batas waktu yang sudah dijanjikan. Saya janji akan mulai mencicilnya dari bulan ini, Pak. Saya harap Asep bisa memegang janjinya. Karena kalau kejadiannya seperti ini lagi, posisi Asep di kantor ini bisa terancam. Iya, Pak. Saya janji. Ya, kalau begitu sebentar. Saya buatkan surat perjanjiannya, ya? Kenapa sih dia mesti buka-buka buku laporan itu? Bagaimana kabarnya dengan Pak Sutrisno, Pak? Alhamdulillah. Sekarang dia sudah agak baikan. Dan penyakitnya juga sudah tidak kambuh lagi, Pak Ustadz. Syukurlah kalau begitu, ya, Pak. Tapi Pak Ustadz, dia meminta Pak Ustadz untuk datang ke rumahnya. Kalau Pak Ustadz tidak ada acara nanti malam. Setelah Badaisa nanti, dia menyuruh Pak Ustadz datang ke rumahnya. Insya Allah, Pak. Tapi kalau boleh tahu, ada urusan apa, ya, Pak? Kalau itu saya kurang tahu, Pak Ustadz. Saya hanya menyampaikan pesan saja. Ya, sudah kalau begitu, Pak. Nanti malam saya akan datang ke rumah. Tapi sebelumnya, sampaikan salam saya dulu buat Pak Sutrisno, ya, Pak. Baik, Pak Ustadz. Saya permisi dulu, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengar-tengar Pak Ustadz punya rencana membangun pondok pesantren di kampungnya, ya. Insya Allah, Pak. Kalau semuanya lancar. Kebetulan, almarhumah ibu saya mewakafkan tanahnya di kampung kepada saya. Alhamdulillah. Saya juga baru dapat rejeki yang cukup besar. Dan saya juga ingin menjadi donatur dalam pembangunan pondok pesantren itu, Pak. Subhanallah. Maaf, Pak. Ini berupa cek. Mau diterima. Terima kasih sekali lagi, Pak. Atas bantuannya. Semoga amal ibadah Bapak dapat diterima oleh Allah SWT. Amin. Maaf, Pak. Apa Bapak tidak salah nulis? Saya tidak salah tulis. Tapi seratus juta ini kan bukan jumlah yang sedikit, Pak. Pak Ustadz, saya tahu dengan baik sifat Pak Ustadz selama ini. Oleh karena itu, saya percaya dan ikhlas menyumbangkan semua uang itu ke pesantren yang Bapak akan bangun. Saya tidak tahu mesti bilang apa lagi sama Bapak. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih banyak, Pak. Atas segala bantuannya. Dan saya mendoakan, semoga segala amal ibadah Bapak dapat diterima oleh Allah SWT. dan saya berjanji uang ini akan saya pergunakan sebaik-baiknya. Amin. Itu adalah amanah, ya. Ayah, jangan sampai menyanyiakan amanah itu. Insya Allah. Kita sama-sama saling ingatkan, ya, Bu, ya. Terus, pengelola ini dikasih siapa, ya? Ya, ke siapa lagi kalau bukan kau, Mas, ya? Lagipula, Om Asep juga sudah bersedia membantu ayah untuk mengolah pesantren itu. Maksud ayah, Om Asep yang sahabat ayah sejak kecil itu? Betul, Ma. Ayah sangat percaya sama dia. Ah, Ima sih biasa aja, ya. Malahan, kalau setiap Ima ketemu Om Asep, kayaknya ada yang aneh gitu, deh. Ima, kamu jangan berburuk sangka kayak gitu, dong, nak. Nggak baik. Tapi bener, loh, Bu. Dari kemarin perasaan Ima ke dia lain. Tapi ya, terserah ayah aja deh, Bu. Pelagian itu kan cuma perasaan Ima aja. Terus juga kan nggak bisa dibuktiin, Bu. Sudahlah, Bu. Ma. Lebih baik kita berdoa saja. Semoga Allah melancarkannya terus kita ini. Ya? Amin. Jangan kan uang tiga juta. Sepuluh ribu aja Ibu nggak punya. Itulah yang bikin Bapak bingung. Ibu sih, pakai minyong modal buat kredit usaha baju. Sekarang buktinya, kreditnya macet. Ibu udah nggak mau usaha lagi. Kok Bapak jadi nyalain Ibu sih? Dengar ya, Pak. Uang tiga juta kita dapat apa sih? Boro-boro uangnya bisa muter. Yang ada usaha kita bisa mandek gara-gara kehabisan modal. Terus, rencana pesantrennya gimana? Jadi apa nggak? Tahu tuh. Tunggu kabar dari si Ahmad. Bapak harus nanya dong. Kalau nggak ditanya, nanti dia lupa. Bisa-bisa rencana pesantrennya gagal deh. Dia nggak bakalan lupa, tenang aja. Kalau emang rezeki, pasti datang sendiri. Rezeki itu harusnya dicari. Mana ada rezeki bisa datang sendiri? Emangnya rezeki punya kaki apa? Terima kasih. Beliau mempercayakan uangnya sebesar seratus juta kepada kita, Sef. Ya, donatur-donatur yang lain juga banyak. Jadi setelah aku hitung-hitung, jumlah dana yang sudah kita terima sebesar tiga ratus juta. Sebanyak gitu, Pak? Iya, Sef. Jadi kayaknya, sekarang kita sudah bisa memulai rencana kita itu, Sef. Ini kalau bisa, Mat. Uang itu semuanya kamu yang pegang saja. Masalahnya, bukan apa-apa ya. Kalau uang sebanyak itu, aku yang pegang, takut. Sef, aku percaya sama kamu. Insya Allah ntar malam, uangnya aku transfer. gimana? Gimana? Kamu nggak keberatan, kan? Kalau uangnya aku transfer semua ke kamu? Janganlah, Mat. Aku takut kalau pegang uang banyak. Lagi pula kan, orang itu kan memberi uang sama kamu karena mereka percaya sama kamu. bukan sama aku. Kamu ini kenapa sih, Sef? Usaha ini kan usaha kita bersama. Bukan usaha aku saja. Kita berdua ini kan satu tim. Ibarat kamu adalah aku. Dan aku juga adalah kamu. Jadi apa bedanya? Kalau uang itu kamu yang pegang atau aku yang pegang? Kan sama saja, Sef. Ya, sudah lah. Kalau memang kamu memaksa, Insya Allah, aku bisa menjalankan amanah yang sudah kamu percayakan sama aku. Syukur Alhamdulillah kalau begitu, Sef. Jadi aku kan bisa lebih konsentrasi lagi mencari pendana-pendana yang lain. Iya kan, Sef? Iya. Doakan saja, Sef. Semoga rencana kita ini lancar. Amin. Ahmad, Ahmad. Kamu itu memang benar-benar polos orangnya. 300 juta! 300 juta! 300 juta! 300 juta! Pak! 300 juta! Jadi, kita bakal kaya dong, Pak! Iya, kita bakal kaya! Kita bakal kaya! Kita bakal kaya! Terus, Pak! Kapan dong, Pak terima uangnya? Katanya sih, ntar malam udah masuk ke rekening, Pak Pak! Tapi, sejak kapan Pak Pak punya rekening? Tenang. Ahmad sudah mengatur semuanya. Bapak hebat ya! Aduh, Pak! Ibu nggak sabar nih, biar cepat kaya! Sabar, harus sabar! Nanti kalau sudah masuk ke rekening, Pak Pak, baru kita bisa berbut banyak. Tapi kalau sekarang sih, ya kita belum bisa apa-apa. Tapi sayang ya, Pak. Kenapa? Iya, teman Bapak yang polos itu cuma satu. Coba kalau ada banyak, kan kita bisa cepat lebih kaya lagi, Pak! Iya kan? Iya, betul. Kita nggak iya! Bapak ini gimana sih? Masa belum-belum amanah orang diorang udah ditilap? Itu nggak bagus, Pak! Itu namanya korupsi! Ah, diam kamu! Tahu apa kamu, ha? Iya, Riz! Kamu tuh kalau jadi anak, masa banyak cincong deh! Mending kamu doain Bapak kamu biar cepat kaya! Ngedoain, Bu! Maluslah! Ngedoain orang tua koruptor macam Bapak! Hei, hei! Hei! Mau kemana kamu? Kemana aja! Asal jangan di rumah ini! Rumah ini bikin pikiran jadi buteg! Kamu ini kalau ngomong jangan sembarangan, ya? Faris! Pak, udah masa dipikirin! Emang dasar tuh anak brengsek! Nggak bisa bikin lontuanya senang sedikit, Pak! Hah? Tapi kan, Pak, yang penting sekali kita udah kaya! Iya, kita kaya! 300 juta, Pak! Kita kaya! Kita kaya! Jadi, Pak, udah masa kita kaya! Sialan dulu, Riz! Kayak gitu, kita-kita aja! Eh, terus, Riz! Jangan cuma sorry-sori aja dong, lo! Kalau lo mau ikutan pake, patungan dong! Iya nggak, Men? Oh, eh! Iya, nih, dari kemarin lo belum pernah patungan! Tinggal pake doang, lo! Sorry, Pren! Gue gak dikasih duit sama nyokap, nih! Kalau lo gak bisa patungan! Mendingan lo gak usah ikut pake! Yoi, nggak! Ngapain lo, itu! Ayo terus, Riz! Hei, hei, tunggu, tunggu! Lo pake sisa gue aja, nih! Oke? Oke, Men? Awas! Kalau bokap gue kaya! Jadi, gimana ceritanya, Pak? Uang yang 300 juta itu, Sudah aku transfer semuanya kerkening kamu! Alhamdulillah! Tapi sebelumnya, Seb Aku minta sama kamu Ya, bukan aku tidak percaya sama kamu Tolong kamu jaga kepercayaanku ini Iya, kan kamu tahu sendiri, Mat Kita bersahabat bukan setahun atau dua tahun Kita ini bersahabat sudah puluhan tahun, Mat Seperti kata ibumu sebelum meninggal Kita ini sudah seperti kakak beradik Terima kasih, Ya Allah Engkau telah memberikan kepadaku Seorang sahabat yang baik seperti Asep Rasanya sudah tidak sabar, ya, Seb Pengen melihat seperti apa pesantren itu jadinya Aku juga sudah tidak sabar, Pak Belah, Pak Pokoknya ibu rasanya sudah tidak tahan Pengen beli-beli Ibu pengen beli rumah Pengen beli mobil Besin cuci Pokoknya ibu pengen ngerasain semua barang-barang yang leks Kayak orang kaya, Pak Iya, Bapak tahu Tapi ibu harus tenang Kita tidak bisa langsung beli-beli kayak gitu Kalau kita langsung-langsung saja malah jadi mencolok Ah, Bapak gimana sih? Pak, ibu kan seumur hidup tidak pernah ngerasain hidup enak, Pak Iya, Bapak ngerti Tapi yang paling utama kita harus Melunasi hutang yang 3 juta itu sama Pak Lurah Betul, Pak Bapak betul Kalau perlu, Bapak keluar aja dari kelurahan Udah gajinya enggak seberapa Eh, giliran dimintain pinjem uang aja Naginya enggak ketulungan Iya sih, Bapak sih Gak pernah kepikiran untuk mengundurkan diri Benar juga ya, kata ibu Lagi pula kan Bapak harus konsentrasi benar Untuk pembangunan pesantren ini Iya dong, Pak Tapi, rencana beli belinya jangan kelamaan ya, Pak Ibu udah enggak tahan Ibu pengen punya Hmm... Punya apa dulu ya, Pak? Eh, punya mesin cuci dulu juga enggak apa-apa deh, Pak Biar yang lain belinya belakangan aja Iya, Bapak tahu Tapi, ibu harus janji dulu Janji apa lagi sih? Ibu harus janji Kalau ibu akan selalu memakai jilbab Dan ingat Jangan pernah sekalipun Bapak melihat ibu tidak memakai jilbab di depan banyak orang Pak, kalau soal pakai jilbab aja Itu soal kecil Tenang aja, Pak Ibu bakal pakai jilbab terus Kalau perlu Ibu beli jilbab yang paling mahal Biar semua orang tahu kalau sekarang ibu udah hebat Dan kalau mereka sampai nanya nih, Pak Ibu bakal jawab Hmm... Siapa dulu dong suaminya? Iya kan, Pak? Iya kan, Pak? Wah, ternyata Asep hebat juga ya Kalau boleh saya tahu Dapet dari mana Uang 3 juta ini Mendapatkannya dalam waktu sekejap Udah lah, Pak Lura Jangan banyak tanya Yang penting saya bayar Titik Ya, kan ada pepatah yang mengatakan Kalau bersih, kenapa harus risih? Iya kan? Jangan nyindir, Pak Lura Uang itu halap Dijamin Loh, saya tidak nyindir, Sep Justru saya senang Asep sudah melunasi hutangnya Ada satu lagi nih Pak Lura, ada yang mau saya bicarakan penting Apa tuh? Mulai detik ini Saya mau mengundurkan diri dari pekerjaan ini Apa saya tidak salah dengar, Sep? Enggak Saya ingin mengundurkan diri sekarang juga Masalah mengundurkan diri itu sih gampang, Sep Saran saya Asep gak usah mengundurkan diri Sayangkan Kalau Asep harus mengundurkan diri Wah, gak bisa, Pak Lura Sekali saya bilang mengundurkan diri Itu artinya saya mengundurkan diri Lagipula saya gak butuh lagi pekerjaan ini Gaji gak seberapa kerja kayak kulih Ah, permisi Alhamdulillah Bantulah hamba agar bisa mewujudkan keinginan terakhir Ibu hamba, Ya Allah Amin Amin, Ya Rabbal Alamin Wan, Nanti kalau ada yang cari Akang Bilang aja Akang sibuk ya Akang mau pulang dulu, capek banget Kok buru-buru pulang sih? Kan sekarang baru jam 2, Akang Sejak kapan kamu berani ngatur-ngatur Akang? Pesantren ini punya Akang Dan Akang berakhir pulang jam berapa aja? Merti, Kak? Iya, Kang, merti Apakah ini lagi siapa nih? Assalamualaikum Waalaikumsalam, Sayap Ada apa lagi nih, Mak? Tadi saya baru terima uang dari donatur Dan barusan saya ke bank Mentransfer uangnya ke rekening kamu Coba kamu cek Udah sampai atau belum uangnya? Oh, begitu ya? Iyalah Kebetulan aku lagi di jalan nih Nanti aku cek sekalian di ATM ya Ya udah gitu aja, Siap ya Assalamualaikum Waalaikumsalam, Mak Kenapa, Bu? Kok ngeliatnya begitu amat sih? Kenapa sih? Ayah begitu percaya sama si Asap itu Bu Ayah takut Kalau uangnya ayah yang pegang Nanti malah bisa kepakai Kan jadi repot, Bu Lagi pulang Kan mending uangnya itu si Asap yang pegang Ya, paling nggak Sekarang kan pesantren sudah berjalan Seperti yang kita harapkan Berjalan sih berjalan ya Tapi liat deh rumah rumah Masip Mewah kan? Rasanya nggak pantas aja dia punya rumah semewah itu Lagipula pekerjaannya kan naik pengelola pesantren Ima Rezeki orang itu kan beda-beda, nak Tapi Ima yakin Dia pasti korupsi Astagfirullahaladzim Nggak boleh menuduh orang sembarangan, Mak Tanpa ada bukti Bukan maksud Ima begitu, Ayah Perasaan ibu juga kayaknya Ada yang nggak wajar sama Asip Apalagi kalau kita ngeliat rumah barunya itu Rumahnya yang lama kan sudah dijual Makanya dia beli yang baru Lagipula Asip itu pernah menyelamatkan hidup Ayah Dulu kalau nggak ada dia Mungkin Ayah sudah meninggal waktu tenggelam di sungai Jadi kayaknya, Bu Nggak ada alasan buat Ayah untuk mencurigai dia Ya udah, Bu Ayah mau istirahat dulu Iya, sayang Aku juga kangen banget sama kamu Eh, gimana kalau nanti malam kita ketemuan Oke? Udah deh Kalau soal uang sih nggak usah dipikirin Kan ada aku Pokoknya kamu tenang aja ya Sayang, sayang Udah dulu ya Suami aku udah pulang tuh Ya, jangan lupain nanti malam Dah Eh, Papa kok udah pulang sih? Iya nih Aku lagi capek banget Bu Tepon dari siapa? Biasa Temennya si Faris Belum Farisnya kemana? Nggak tahu tuh anak Dari kemarin belum pulang-pulang, Pak Yaudah lah Biarin aja Ya udah deh, Pak Eh, Papa Dulu dong Pak Uang Ibu kan udah abis Ibu minta uang lagi dong Kan baru kemarin lusa aku kasih kamu Masa udah abis lagi Kemana aja tuh uangnya Uangnya itu kan buat beli tas baru Kan tas yang lama udah pada jelek Lagian Masa Bapak sama istri sendiri pelit sih Ya, ntar aku kasih Gampang banget sih ngebohongin kamu, Pak Pokoknya nanti malam aku bakal ketemu sayang aku Ivan, sampai ketemu ya But that's the end of the podcast Sari kata Looking at Sari kata Not Kata 闭 Sari Hidayahmu Woy, gue yang tangan gue dong Lo gak pulang-pulang, Riz Alas gue Lo emang gila, Riz Bokap lo yang punya pesantren Eh, lo anaknya malah jangki Ya gak, men? Dasar Warga gue tuh hancur banget, men Maksud lo hancur gimana, Riz? Ya, hancur Udah deh Gue disini pengen ngupain mereka Ngapain juga lo pikirin mereka? Bungu banyak nih Buat lo semua Nah, itu dong Ini baru namanya friend, ya gak? Oh iya, men Ngambah kita nih Gimana ya Caranya supaya aku bisa mengambil Lebih banyak lagi uang pesantren Aku harus jadi orang yang Lebih kaya lagi Bukannya dari awal kita memulai pesantren ini dengan gratis Iya Itu untuk menarik perhatian orang tua Agar memasukkan anaknya di pesantren ini Tapi lihat, kondisi sekarang Tiga tahun lalu BBM tidak semahal sekarang Jadi wajar kan Kalau aku mulai meminta sumbangan dari para orang tua murid Ya gak bisa lah, Kang Masalahnya Citra pesantren kita akan turun, Kang Alah Citra pesantren yang kamu pikirin Buat apa sih kamu mikirin itu? Lebih baik kita mikirin diri kita sendiri Lebih jelas Lebih konkret Sekarang terserah kamu Kalau kamu mau ikutan Aku akan membagimu 25% Dari uang bangunan yang aku dapat Tapi kalau tidak Kamu harus tutup mulu Gimana aku bisa tenang Kalau aku membiarkan kebusukan meraja lela disini Apa kamu bilang Kebusukan? Iya, Kang Jelas-jelas kita menyanyikan amanah dari Kang Ahmad Ah, peduli setan sama si Ahmad Yang penting dia tidak tahu, Kang Hei, kita main bersih Ah, pokoknya beres lah Eh, satu lagi Kamu Boleh aja tidak ikutan Tapi ingat Kalau sampai Ahmad tahu Kupecat kamu dari tempat ini Sekarang kamu tinggal pilih Diam Atau dipecat Ya Allah Apakah aku harus membiarkan Kang Asep berbuat salah Atau mengadukannya ke Kang Ahmad Ya Allah Bimbinglah aku Ya Allah Gapain, Bungong Keluar Bu Mau kemana? Temen aku mengundang pengajian di rumahnya Semalam ibu pulang jam berapa? Jam berapa ya? Pokoknya belum sampai jam sepuluh deh Lagian ibu pulang juga bapak udah tidur Pak, kenapa sih bapak nanya-nanya terus? Boleh dong bapak nanya, masa enggak boleh Galak amat sih Iya deh Bapak juga gitu aja ngambek Yang penting jangan pulang lebih dari jam sepuluh Beres pak Tapi aku pinjam mobil ya Ya Jangan lupa nanti isi bensinnya Tenang aja Yaudah aku jalan dulu ya Eh Ingat Jangan dilepas jilbabnya Beres pak Dah Dia udah pergi Berarti aku udah bisa bebas menghitung uang ini tanpa ada yang mengganggu Sekarang jam berapa sih? Jam 2 pagi Oh Baru jam 2 Sayang Kamu enggak pulang Jadi kamu ngusir aku? Enggak mungkin aku ngusir kamu Cuman aku takut Soalnya kamu curiga kalau kamu pulang sepagi ini Enggak mungkin lah Yang dia pikirin itu kan cuma uang Jadi Dia mana pikirin istrinya mau pulang jam berapa Udah yuk sayang Tidur lagi yuk Astagfirullahaladzim Itu kan TUT Kok dia enggak pakai jilbab Dan rambutnya dimerahin lagi Siapa ya laki-laki yang bersama TUT itu? Seingat saya Awal mulanya pesantren ini kan tidak memungut biaya spesial pun pak set Iya Itu awalnya saja pak Sekarang beda lagi prosedurnya Lagipula pesantren ini bukan punya pemerintah kok Saya ngerti pak Tapi apa tidak kemahalan Biaya pendaftarannya sampai 6 juta Kalau masih bisa ringan sih pak Masih enak Tinggal saya memikirkan biaya buku sekolah anak saya Modal buat bikin pesantren ini saja sudah berapa? Masih bagus Saya minta 6 juta Yang lainnya Saya minta 24 juta Kok mahal benar sekolah ini? Namanya juga pesantren unggul Wajarlah kalau mahal Begini pak Anton Kalau pak Anton tidak mau tidak apa-apa Masih banyak orang tua yang mau memasukkan anaknya ke pesantren ini Kalau memang biayanya sudah segitu Insya Allah saya akan membayangnya Tapi saya mohon Ini kalau bisa Ya paling tidak dikurangi separuh Fasep Waduh Masa separuh Pak Anton ingat Waktu saya ngutang di kelurahan 3 juta Saya ngembalinnya kan tidak separuh Apalagi ini Rasain Emangnya enak diporotit Baiklah Pak Aset Kang Kang Kenapa? Ada yang aku mau beritahukan ke Akang Apalagi? Tadi pagi Kang Aku melihat Sudah 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 Kamu tidak usah banyak bicara Aku mau berubur pulang nih Eh Kang Kang Tunggu dulu Kang Ini menyangkut keluarga Akang loh Tampak sebodoh sama keluarga aku Yang penting itu adalah uang Bukan keluarga aku tahu Keluarga aku itu tinggal dikasih uang Beres Asurlah aku mau pulang deh Hei Kenapa kamu tidak pakai jilbab Rambut kamu itu membunuh perhatian orang Masuk Ngapain bengong lagi Nanti kalau dilihat orang jadi masuk Bikin Pak Bahu kamu Aku paling tidak suka kamu begini Sudah canji selalu pakai jilbab Kalau keluar rumah eh sekarang malah gak pake jilbab Jangan-jangan kalau kamu keluar rumah sering gak pake jilbab lagi Aku pake kok Alah jangan bohong Kamu gak pikir apa? Apa yang dikatakan orang-orang? Lihat tuh Istrinya ketua yayasan pesantren gak pake jilbab Aku kalau pake jilbab itu panas Aku kegerahan Jangan pikirin gerahnya tapi pikirin citra suamimu dong Di mata orang-orang Harus dijaga tau Dijaga Citra apaan? Orang jelas-jelas gak bapak ikut korupsi juga Ngapain juga ngomongin soal citra? Ya aku korupsi kan untuk kamu juga Lagi pula kamu seneng kan Kalau aku korupsi Bu Makan siap buat Faris wanya Kamu itu kan udah gede Kalau gak ada makanan beli aja di luar Ya Faris kan kangen sama masakan ibu Ah Bodoh Kamu lagi rasu Udah tau ibu lagi kayak gitu Pak kik minta makan siang Ya Faris kan lapar pak Mau jajan Gak punya uang Ya Ambil Makan aja di luar sana Bapak sama ibu lagi pusing Segini Mana cukup pak buat makan? Kamu ini makan apa sih? Kok segitu aja gak cukup? Ya Makan lah Tapi segini kan kurang pak Bapak tambah ya Nah Gitu dong pak Itu baru bapak yang baik sama Faris Kayaknya Mati Ode Enak nih friend Gila lu ye Orang pada pengen mati enak Eh Lalu lu pengen mati Ode Sinting lu Enak lagi Mati Ode Biasanya gak sakit Kayak terbang Melayang Sarap lu Biasanya sinting Kebanyakan gel ya lu Patak lu jadi error tuh Di tempat mana kan maut Asik banget Lu kalau ngomong ngawur ya Aku udah ada yang ngomongin yang lain aja Iya deh Ngomongin cewe kan lebih enak Daripada ngomongin begituan Sekarang yang gue buatin bukan cewek Yang gue buatin cuma mati Sarap lu Pak Papa Papa udah hilang ngambeknya Ih Bapak kok gitu sih Gelak banget sama ibu Ada apa lagi sih Ya dia pacakan mulu sih Ibu kan mau ngomong pak Kenapa? Ibu kan udah bosan sama mobil yang lama Ya terus Ya Beli ibu mobil baru dong pak Apa? Beli mobil lagi? Ya ampun bu Mobil yang kita pake sekarang kan belum lama-lama amat Bapak tuh gimana sih? Mobil yang lama itu kan udah gak enak pak dipakenya Lagian Masa istri seorang ketua yayasan pesantren mobilnya itu-itu aja Kan malu pak sama orang Apa kata mereka nantinya pak? Wah gak bisa bu Masa bapak harus nilap uang pesantren lagi Gak jadi gitu Bapak gak mau beli ibu Berarti bapak udah gak sayang lagi sama ibu Eh Bu Kalau gak bisa harus gimana dong? Pak Sekarang itu kan beli mobil itu bisa pake kredit Bayarnya di kredit aja dulu Bisa kan? Yaudah Tapi Tapi apa lagi sih pak? Kalau bapak udah bilang yaudah Itu artinya bapak mau beli ibu mobil baru dong Ya kan? Iya 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 Tunggu dulu Bapak lagi Lagi mikir Mikirin apa lagi sih pak? Bapak kan bisa pake uang pesantren Uang pesantren kan banyak pak Ustadz Ahmad juga gak bakal tau Kan bapak udah biasa pake uang pesantren Ya kan? Iya sih Bener juga kamu Nah gitu dong pak Itu artinya Bapak sayang sama istri Lagian Kita kan gak kaya pak Iya 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 Yaudah Yaudah Bener ya pak Bapak mau beli ibu mobil baru Tapi janji Kalau kamu di luar Kamu harus pake jilbab Aduh pak Itu sesuai gampang Pokoknya ibu bakal pake jilbab terus Oke? Janji loh Iya Begini pak Ustadz Kebetulan hari ini saya lagi kosong Gak ada acara Saya punya usul Bagaimana Kalau kita ke pondok pesantren itu Ya sekalian jalan-jalan lah Karena saya sudah lama gak nengokin pesantren itu pak Hari ini juga pak Iya hari ini pak Kalau besok saya akan berangkat ke luar negeri Mungkin bisa tiga bulan disana pak Dan saya akan foto anak-anak Beserta bangunan pesantren itu Kalau boleh saya tau Untuk apa ya pak ya? Ya siapa tau temen-temen saya di luar negeri Setelah melihat foto itu Dia juga berminat menjadi donatur pak Amin Ya robbala amin Sebelum berangkat nanti Saya akan ke pabrik dulu sebentar Setelah itu Saya akan menjemput pak Ustadz di rumah Ya? Iya pak Saya tunggu ya pak ya Apa? Hari ini juga Iya sep Pokoknya kamu siap-siap ya Sekarang kami sudah dalam perjalanan sep Iya 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 pak Akan aku siapkan Yaudah gitu aja sep ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Tiduan Iya pak Sini Kenapa kan? Sini Sini Ada apa sih pak? Hari ini kita akan kedatangan tamu Yaitu pak Sutrisno Donatur utama pembangunan pesantren ini Kamu sudah siapkan segalanya kan? Apa aja ke yang disiapkan? Ya siapkan lah apa kek? Yang penting pesantren ini terlihat berjalan seperti seharusnya Eh Jangan lupa Cek pembukuan Nanti kalau dia cek pembukuan terus Ada apa-apa kan repot Iya kang Nanti saya siapkan Pakai nanti lagi Sekarang Yaudah kang Sekarang saya siapkan dulu deh Tidak Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Ini ruangan kelas 1 Oh Saya bisa foto Silahkan aja pak Silahkan Ayo dong anak-anak Senyum Semuanya senyum Ayo bales senyumnya dong Bagus Saya rasa cukup Kita lihat ruangan yang lain pak Terima kasih Mari pak Silahkan pak Kita lihat ruangan yang lain di atas Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Ini ruangan kelas 2 pak Saya foto-foto ya Iya saya Nah itu masjid kebanggaan kita Ini dibangun 10 pesantren ini dibangun Semua kegiatan sebagian besar Dilakukan di masjid Kebetulan murid-murid Lagi belajar di sana Kalau bapak mau lihat Silahkan Ayo mari pak Ayo mari pak Ayo mari pak Ayo mari pak Mari pak Di ruangan tak usaha kita Saya boleh lihat Silahkan 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 pak Bagaimana pak Apa mau lihat ruangan yang lain Boleh Boleh ya saya Mari pasang jalan Jadi kamu bener mau diberi suami kamu mobil paruh Ya iya dong sayang, ini kan ada janji sama aku Asik dong, kita bisa jalan-jalan pake mobil baru Sayang, aku minta beliin mobil sama suamiku itu bukannya cuma buat jalan-jalan Tapi buat Ayo, buat apa? Buat kita kawin lari Sayang, kamu kenapa sih? Kok bengong aja? Kamu gak mau ya kawin lari sama aku? Oh, bukannya gitu sayang Aku mau banget kawin lari sama kamu Tapi Kamu gak mikir resikonya dulu? Udah jelas-jelas Kang Asep itu udah gak peduli lagi sama aku Lihat aja Udah berbulan-bulan ini dia gak pernah menafkahi aku secara batin Yang ada di pikirannya dia itu cuma uang, uang, dan uang aja Gimana sayang, kamu mau kan? Iya sayang, aku mau nikah sama kamu Siapa sih orang yang gak mau nikah sama orang yang paling dicintain Terima kasih ya sayang Gila aja gua ngelariin bini orang Gawat Ini bener-bener gawat urusannya Wan, kami turun dulu deh Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana ini ya Allah Hari ini aku telah melakukan kebohongan besar ya Allah Aku telah menyanyiakan amanah orang Dan sungguh melanggar perintahmu Aku harus bagaimana ya Allah Haruskah aku berterus terang pada Kang Ahmad Hebat kebuatan Assalamualaikum Aku ngakitin saya aja Kang Kenapa kaget Hmm, ambil Itu sebagai tanda ucapan deputasiku Karena hari ini kamu telah menyelamatkan deputasiku Di depan Ahmad dan Pak Sudriswetho Tapi Kang Udah ambil aja Aku kasih ini cuma ke kamu aja Kau orang lain, tidak Udah ya Aku panggil Assalamualaikum Kang Ahmad Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa? Apa saya mengangguk Akang? Enggak Wan Memangnya ada apa Wan? Begini Kang Ada yang ingin saya bicarakan dengan Akang Silahkan Wan Tapi sebaiknya Kita ngobrol sambil jalan aja Wan ya Ewan Begini Kang Ada yang harus saya ungkapkan pada Akang Maksud kamu Wan? Saya ingin memberitahukan pada Akang Kalau selama ini Kang Asep telah memperdaya Kang Ahmad Memperdaya gimana Wan? Jadi selama ini Pesantren Al Mubarak telah disalahgunakan oleh Kang Asep Salah satu contohnya Kang Kang Asep memungut biaya dari orang tua santri Yang harganya gak wajar Kang Astaghfirullahaladzim Maaf ya Kang Kalau saya harus bicara seperti ini pada Akang Masalahnya saya gak kuat Kang Menyimpan kebusukan ini Dan saya merasa Saya harus mengunggapkan kebenaran pada Kang Ahmad Ya Allah Sep, Sep Ivan Kamu gak aik kesini sih Enggak takut nanti kalau suamiku Emang suami kamu ada? Gak ada sih Biasanya dia pulangnya sore Kadang-kadang juga malam Ya udah Kamu ngapain sih? Kamu tuh bener-bener nakat ya Enggak ada saya Apa kamu dimana? Iwan Kamu tuh nakat banget sih Udah saya kamu bakalan nakal Tahu gak tuh Si Pak Asep Dia hebat ya orangnya Rumahnya aja besar Terus abis itu mobilnya Bagus-bagus Iya kan? Hebat gimana? Masa uang korupsi dibilang hebat sih? Korupsi? Korupsi gimana maksud kamu, Tok? Bagaimana caranya Pak Asep Dapat mobil mewah Begitu rumahnya gede lagi Kalau bukan dari uang korupsi Yang bener kamu, Tok? Dujang Kamu itu kan baru disini Jadi belum tau apa-apa tentang Pak Asep Kasian juga Ustaz Ahmad Padahal kan Dulu dia udah susah-susah Cari donator ke kota Eh malah dipermain ya Sama Pak Asep Lalu kenapa Ustaz Ahmad Gak menetap di kampung ini Terus habis itu Ngurusin pesantren ini? Kenapa harus diserahin sama Pak Asep? Iya Karena dulu itu Dia tuh disahabatan dari kecil Jadinya udah dipercaya banget deh Oh gitu ceritanya Udah deh, udah deh Padahal ngomongin orang Udah yuk Yuk, 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 yuk Sayang Kamu hebat deh Sayang Kamu juga hebat kok Semua aku lakukan ini untuk kamu Kamu nunggu lagi gak? Iya Iya dong Ah 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 Terima kasih. Pak. Bu, mobilnya belum bisa cepat. Masalahnya keuangan pesantren lagi disorong. Bapak gimana sih? Masa ngambil uang sedikit aja nggak bisa? Ya belum bisa dong, Bu. Kalau kita ngandelin cuma uang pesantren. Jadi rencana beli mobil baru itu nggak jadi? Gitu maksud Bapak? Jadi, tapi nggak sekarang. Nggak mau. Pokoknya Ibu nggak mau tahu. Bapak kan udah janji. Harus ditepatin dong, Pak. Jadi harus gimana dong? Apa Bapak harus pinjem uang ke bank? Begitu? Bapak tahu gimana caranya? Langsung Bapak? Ya itu tadi. Pinjem uang ke bank. Terus jaminannya surat tanah pesantren. Ibu bisa punya mobil secepatnya. Yang benar, Pak. Benar. Asyik. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya. Gimana, Van? Kamu udah siap untuk kawin lari denganku? Siap, sayang. Terus, kapan dong kita jalannya? Bentar ya, sayang. Aku lihat waktunya dulu. Kamu tuh tunggu apa lagi, Sivan? Katanya kamu cinta sama aku. Kamu akan bawa aku kemanapun kamu pergi. Tapi sampai sekarang kenapa kita nggak pergi-pergi juga, Sivan? Sayang, kamu sabar ya. Aku sekarang lagi ada masalah keuangan. Hmm, kalau kamu mau bantu aku, aku sangat berterima kasih banget. Tapi secepatnya kamu harus siap ya untuk kawin lari denganku? Itu nggak masalah, sayang. Aku selalu siap. Yaudah, yuk. Kita jalan. Ada apa? Tadi pagi orang abang datang. Mereka menanyakan hutang pesantren kita yang sudah jatuh tempoh dua bulan, Kang. Terus? Kapan kita bisa menunasinya, Kang? Kalau dalam bulan ini belum dilunasi, mereka akan menyinta gedung ini, Kang. Ya, ya, sudah. Nanti biar aku akan memikirkan bagaimana cara melunasinya. Baiklah, Kang. Kamu kenapa sih? Eh, lagi ada masalah ya? Kepala Bapak lagi sakit nih, Bu. Pusing banget. Bapak ini kok pusing terus? Kenapa sih? Gedung pesantren terancam disita oleh bank. Hah? Gimana ceritanya sih? Kok gedung pesantren bisa disita sama bank? Ya, gara-gara nggak bisa membayar hutang untuk membelikan kamu mobil baru. Jadinya gimana dong, Pak? Ya, Bapak nggak tahu gimana caranya. Kamu kenapa, Bu? Nggak apa-apa kok, Pak. Aku baik-baik aja kok. Kok kayak orang hamil A aja sih? Padahal kan udah berbulan-bulan nggak pernah gitu, Bu. Siapa yang suruh kalian main bola di sini? Kena mobil saya! Bubar! Bubar, Bubar! Bubar! Kalian ini nggak denger, ya? Hah? Kalian tahu? Ini mobil baru! Kalau terjadi kenapa-kenapa, apa kalian bisa menggantinya? Hah? Hei! Kalian bayar pesantren aja susah! Bubar! Hei, Bubar! 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 Kang, di tunggu Kak Ahmad di masjid. Ahmad? Ada di sini? Iya, Kang. Dari-tari pagi, Kak Ahmad sudah di masjid. Ya, sudah nanti aku kesana. Ya, Kang. Kok tumben si Ahmad datang nggak telpon dulu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, kamu, Sepp? Kamu kok datang nggak bilang-bilang, Mat? Maaf, Sepp. Aku tadi buru-buru. Oh, begitu. Aku dengar-dengar gedung pesantren kita ini mau disitakan oleh bank, ya? Apa betul itu, Sepp? Nggak ada penyitaan. Cuma masalahnya, tiga bulan yang lalu, pesantren sempat menyem uang karena terbentur sama biaya operasional yang sempat menipis. Bukannya tiga bulan yang lalu, aku sempat kirim uang sama kamu. Iya, itu bener, Mat. Tapi ternyata masih kurang. Karena waktu itu, perbaikan WC, dan juga aku membeli banyak peralatan menulis buat para santri-santri di sini. Terus masalah dengan bank ini gimana? Itu sih nggak masalah, Mat. Besok juga sudah aku selesaikan. Benerlah, kamu nggak usah memikirkan soal itu. Kamu tenang-tenang aja di kota. Alhamdulillah kalau begitu, Sepp. Aku sangat bersyukur punya sahabat seperti kamu. Ternyata tanggung jauh kamu tinggi, Sepp. Nggak juga, Mat. Biasa aja, Malah. Mudah-mudahan, Sepp. Kita bisa terus menjaga amanah yang telah diberikan oleh almarhumah ibuku dan para donator itu. Dan insya Allah, kita tidak menyanyiakannya, Sepp. Amin. Amin. Kalau memang semuanya sudah berjalan dengan baik, sekarang aku mau pamit pulang dulu, Sepp. Iya, Mat. Hati-hati di jalan, Mat. Tolong sampaikan salamku bagi para donator di kota. Insya Allah, Sepp. Nanti akan aku sampaikan. Aku pamit dulu, Sepp, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kan yang kasih tahu si Ahmad tentang masalah, Bang, itu? Bukan, Kang. Bukan saya, Kang. Jangan bohong kamu. Aku sobek menurut kamu kalau ngomong aku. Atau aku mau pecahkan kepala kamu sekalian. Iya, Kang. Saya, Kang. Hei, aku tidak peduli kamu itu sepuluh. Mulai sekarang kamu, aku pecah. Tapi, Kang. Salah. Tidak ada tapi-tapi aku. Terima kasih. Iya, sayang. Kayaknya aku telat datang bulan, deh. Telat datang bulan? Iya, Fan. Aku hamil. Dan ini 100% anak kamu. Kamu yakin? Kalau itu anak aku? Aku tuh udah berbulan-bulan gak berhubungan sama Kang Asep. Aku gak yakin kalau itu anak aku. Ivan. Ivan. Ini benar-benar anak aku. Bapak. Bapak Jengel. Pak, jangan maaf. Ivan, cepat kamu keluar. Keluar. Ternyata seperti ini kelakuan kamu di belakangku, ha? Pak, maafkan saya, Pak. Saya hilang. Aku tidak akan pernah memabahkan kamu. Keluar secara pelacut. Mulai hari ini kamu harus keluar dari rumah ini. Jangan nusir saya, Pak. Tolong jangan nusir saya. Awas. Setelah aku pulang nanti, kamu masih ada di rumah ini. Kepala saya lagi pusing ini. Maaf, Pak. Saya dosennya Faris. Dan Mbak ini ketua senatnya. Saya cuma ingin menyampaikan Bahwa tadi pagi Faris berusaha mencoba bunuh diri di kampus Dengan cara menggantung diri. Anak saya coba bunuh diri? Iya, Pak. Untungnya dia diselamatkan oleh salah satu dari teman kami. Terus sekarang dia ada di mana, Pak? Sekarang? Sekarang dia ada di rumah sakit jiwa, Pak. Loh, kok? Dibawa ke sana? Setelah dokter memeriksa Faris, Dokter menyimpulkan bahwa Faris stress berat Dan semua sarap-sarapnya terganggu oleh narkoba. Jadi anggap saya pemakaian narkoba? Benar, Pak. Maaf, Pak. Kami permisi dulu. Assalamualaikum. Irfan? 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 Mana sih? Irfan? 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 Maaf, Pak. Mbaknya cari Irfan, ya? Iya, Mas. Wah, Irfannya udah pindah, Tung, Pak. Pindah. Keluar kota tuh. Kira-kira ada nggak orang yang bisa saya hubungin? Itulah, Mbak. Kita aja bingung, Mbak. Masalahnya, Ibuko juga marah-marah gara-gara Irfan pergi nggak pamit, Mbak. Permisi, Mbak. Terima kasih, Mas. Aku harus menggugurkan kandunganku. Iya. Aku harus menggugurkannya. Mungkin dengan begitu, Kang Asap akan menerima aku kembali. Sih. Tunggu. Terima kasih. 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 Terima kasih.